Pak Jimli, sebenarnya apa untungnya terbuka, tertutup? Kenapa partai politik heboh sekali dan ribut sekali? Ya jadi ini proses panjang, jadi pendidikan demokrasi kita. Dulu kan waktu pertama kan tertutup. 2004 tertutup? 2004 itu tertutup dengan variasi sedikit terbuka. Nah 2009, tujuh hari menjelang pemilu waktu itu, itu diubah putusan MK juga. Jadi ada ketidakadilan yang timbul dalam pengalaman 2024, ada caleg yang nomernya di bawah. 2004? 2004 itu suara yang nusuknya banyak, sedangkan yang nomor satu sedikit. Tapi oleh partai diputuskan yang nomor satu, menduduki kursi. Jadi ada ketidakadilan dan itu bisa, bukan hanya ketidakadilan tapi aspirasi rakyat yang berdaulat itu tidak tersalur. Maka atas dasar itulah MK membuat putusan. Jadi terbuka. Supaya ada faktor partai politik juga, tapi siapa yang dipilih oleh rakyat, nama tertentu itu. Meskipun dia nomor urutnya, nomor urut paling ekor, kalau dia dipilih dia bisa memakilih. Dia yang dipilih. Jadi lebih setuju sistem pemilunya kembali tertutup atau terbuka? Untuk jangka panjang, saya setuju tertutup. Maksud saya jangka panjang itu harus dibenahi dulu. Integrated policy-nya. Jadi partai politik itu harus terbuka dulu. Kalau sekarang ini partai politik sangat tertutup. Yang menentukan hanya ketua umum, sembilan partai sembilan ketua umum, maka nasib bangsa ini di tangan sembilan orang. Lalu calegnya siapa, cagupnya siapa, capresnya siapa. Di tangan ketua umum semua. Ditambah lagi kenyataan semua partai mengalami pembiruan darah dinasti. Partai yang lahir di era reformasi aja, gampang sekali anaknya jadi ketua umum. Partai reformasinya Amin Rais besan-besanan. Sampai harus cerai gara-gara. Jadi ini masih peodal. Nah jadi ya, kita harus benahi ini. Jadi kalau calon-calon nomor urut itu bukan ditentukan satu orang. Misalnya ada preliminary election. Di antara partai itu sendiri. Iya internal. Lalu ada konvensi. Konvensi daerah untuk menjadi gubernur. Konvensi nasional untuk capres. Jangan kayak sekarang, petugas partai. Itu persis kalimatnya Megawati itu. Itu bukan hanya dari Megawati, itu praktek di semua partai. Kan gitu. Nah jadi selama partainya kayak begini, gak bisa tertutup. Malah berbahaya. Tapi akan chaos gak kira-kira? Kalau misalnya akan diputus kayak begitu, misal misalnya. Itu harus diberlakukan untuk 2029, bukan sekarang. Nanti bikin kacau. Artinya sebenarnya saat ini sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi masih bisa diuji. Karena menurut Profesor Jimli Asyidiki, ini tetap bisa menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bukan milik pembuat undang-undang, DPR dan eksekutif. Masih bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Masih bisa. Jadi sudah terjadi praktek, ya gampangnya demoralisasi politik. Persaingan internal, antar caleg di satu partai. Lalu kemudian politik uang, merajalela. Yang penting popularitas dan uang, kapasitas nomor dua. Akibatnya para pemimpin kita, banyak yang pop muda-muda. Bentukan pasar ekonomi politik, tapi belum tentu punya kapasitas. Gak ngerti masalah, tapi kuasa. Terima kasih.